Menko Polhukam Tejo Edy Purdiyatno menjadi sasaran sindiran banyak orang di media sosial. Jadi sindir karena menggeriting dukungan masyarakat terhadap KPK. Nama Menko Polhukam Tejo Edy Purdiyatno akhir-akhir ini kian melambung. Namun sayang, nama Menteri Tejo berkibar bukan karena prestasinya sebagai menteri, tapi karena disindir dan dibuli netizen di media sosial. Menteri Tejo disindir karena mengkritik dukungan publik terhadap KPK dalam kasus pertarungan Cicak versus Buaya Jilid Kedua. Netizen mempelintir nama Tejo untuk menyebut sesuatu yang maknanya tidak jelas. Rupanya bukan hanya netizen yang menyindir Menteri Tejo. Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto berpesan agar Menko Polhukam bersikap sebagai negarawan dalam menghadapi permasalahan yang ada. Menurut Bambang, dukungan kepada KPK mengalir sebagai akibat dari keprihatinan masyarakat terhadap serangan yang dialami KPK. Pengamat politik Bunihargen menilai pernyataan Menteri Tejo ini tidak mewakili cara berpikir Presiden Joko Widodo. Sementara pengamat politik Hanta Yuda menilai pernyataan Menteri Tejo merugikan Jokowi sebagai Presiden. Hanta menilai seharusnya pemerintah memperhatikan persepsi publik dalam beragumentasi. Karena itu harus berhati-hati. Kalau bicara politik, kemimpinan politik harus memperhatikan juga persepsi publik. Statement itu secara persepsi publik menurut saya merugikan pemerintah, merugikan Jokowi sebagai Presiden. Hanta menilai seharusnya ada pola koordinasi antara Menteri dan Presiden dalam isu KPK Polri yang menjadi sorotan publik. Menurutnya, sebagai pemimpin politik, Presiden didukung oleh dua elemen yakni pemerintah dan publik. Tim Liputan, Berita 1 Tim Liputan, Berita 1